Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Mama Humam Di video kali ini Mama Humam akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat bunga rajut untuk bros atau aplikasi yang seperti ini Cantik banget ya bunda Ada pun alat dan bahan yang kita gunakan antara lain Benang rajut poliester D27 berwarna kuning atau tergantung selera kita ya bunda Benang poliester ini helai benangnya agak kecil ya bunda jika dibandingkan dengan benang rajut polikilap walaupun sama-sama berukuran D27 Kemudian ada gunting Ada mancis atau korek api Ada benang jahit dan jarum jahit Dan hakpen nomor 3 Biasanya untuk benang rajut polikilap D27 Mama Humam menggunakan hakpen nomor 4 atau 5 Tapi karena ini benang poliester helainya agak kecil jadi Mama Humam menggunakan hakpen nomor 3 Kemudian ada manik-manik yang akan kita gunakan untuk tengah bunganya yang seperti ini ya bunda Sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mama Humam Jangan lupa tekan tanda dan tulisan subscribe terlebih dahulu ya Agar Mama Humam lebih bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya Tekan juga tanda loncengnya agar kalianlah orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari Mama Humam Baiklah sekarang langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita buat dulu slip knot Kemudian kita buat rantai sebanyak 8 rantai 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah ini sudah 8 rantai Kemudian kita slip stitch di lubang rantai pertama yang kita buat tadi Lalu kita buat lagi 3 rantai 1 2 3 Lalu di dalam lubang rantai yang ini Kita isi dengan 22 double crochet Benang yang pendek kita ikutkan biar rapi ya bunda Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Ini kita isi dengan 22 double crochet ya bunda 20 21 Dan yang terakhir 22 Nah ini kita sudah membuat 22 double crochet ditambah 3 rantai tadi Ini kita hitung 1 Jadi ada 23 double crochet ya bunda Kemudian kita slip stitch di lubang rantai ketiga Rantai yang kita buat awal tadi Kemudian rantai 1 Dan di lubang pertama ini Di tempat kita slip stitch tadi Kita slip stitch lagi ya bunda Dan rantai 1 Ini kita buat sebanyak 10 lubang berikutnya ya bunda Yang pertama ini sudah Ini yang kedua Slip stitch rantai 1 Di lubang yang ketiga Sama slip stitch rantai 1 Kita isi sebanyak 10 lubang ya bunda Ini sudah 3 tadi Berarti ini yang Keempat Lima Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah 10 lubang sudah kita isi dengan Satu slip stitch dan satu rantai Kemudian di lubang yang sebelas Kita isi dengan Satu single crochet Lalu kita buat 3 rantai Satu Lalu di lubang rantai sebelahnya Atau lubang rantai yang ke-12 Kita isi dengan Satu single crochet Lalu rantai Lalu rantai 1 Dan 10 lubang selanjutnya sampai selesai Sama seperti tadi Kita isi Dengan satu slip stitch dan satu rantai Di lubang kedua juga sama Slip stitch satu rantai Ini yang ketiga Sampai seterusnya ke ujung 10 ya bunda Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Dan terakhir Sepuluh Kemudian Kita slip stitch Di lubang pertama Yang awal kita Slip stitch Dan rantai 1 Tadi ya bunda Nah ini sudah selesai Kita putuskan benangnya Menggunakan mancis Nah sisa benang ini Kita slip slipkan di lubang rantai yang ada ya bunda Nah masih terlalu panjang kita potong saja Kemudian sisanya kita rapikan dengan mancis agar tidak berserabut Nah ini mahkota bunganya sudah jadi Seperti ini ya bunda Ini kita buat sebanyak 6 mahkota ya bunda Dua Tiga Empat 5 dan 6 Jadi ada 6 mahkota Sekarang kita tinggal merangkainya seperti ini Caranya adalah Kita satukan ke 6 kelopak bunga Menggunakan jarum jahit dan benang jahit Nah kita tekuk Bagian pangkal mahkota bunga seperti ini Kemudian Kita tusuk kedua sisinya seperti ini ya bunda Kita lakukan Untuk semua mahkota bunga Ada 6 ya Ini yang ketiga Keempat Kelima dan yang keenam Nah jika sudah disatukan dengan Benang jahit seperti ini Selanjutnya kita ikat ya bunda Kita ikat kencangkan Agar menyatu Ikat hingga beberapa kali Agar kuat Nah jadinya seperti ini ya bunda Kita rapikan dulu Kemudian bagian tengahnya ini Akan kita isi dengan manik-manik Seperti ini ya Kita masukkan manik-maniknya Dan kita posisikan langsung ke tengah Seperti ini ya bunda Benangnya kita tarik lagi ke bawah Ke belakang Kemudian kita ikat lagi Sampai beberapa kali Hingga kuat Nah ini sudah selesai Kita potong sisa benangnya Dengan gunting Lalu kita rapi-rapikan Nah bunga rajut yang kita buat Kali ini sudah jadi ya bunda Hasilnya sangat cantik sekali Bunga rajut ini Selain dijadikan bros Bisa juga kita aplikasikan Di tas Di dompet Sarung HP Sepatu Maupun sandal Jadinya nanti Akan lebih cantik sekali Demikianlah tutorial Dari Mama Humam kali ini Jangan lupa Di like Comment Share Dan bagikan video ini Ke media sosial kalian masing-masing Bagi yang belum subscribe Jangan lupa Di subscribe terlebih dahulu Channel Mama Humam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh